Gijimat itu enggak sebenarnya, maka kita sama gijimat hanya ilang, ya kalau menggijimat itu ilang, nah kalau sama yang memang yakin ada, ya Bapak itu gijimat ada, kata gijimat itu para surya, harus membahasnya juga. Wasat pertengahan moderat itu, moderat itu bukan orang yang tidak punya sikap, ada orang yang bicara tentang tawasut, wasatiyah, katanya wasatiyah itu tidak memihak sana, tidak memihak sini, itu bukan tawasut, itu bukan wasatiyah, tetapi itu namanya tidak punya prinsip. Masa bisa diberi, baik yang lawannya, baik yang ini, sama-sama tidak jangan diberikan, akan terjadi kekhawatiran, kisrolan, terjadi keributan, keributan masal, kasus 1998 akan bisa terulang, bahaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Seluruh umat Islam ini menjadi curiga, menjadi marah terhadap apa yang disampaikan oleh PBNU ini. sepantasnya, dan seharusnya, secepatnya, untuk diadakan mukamar luar biasa. Selalu sakit berjirip itu, tapi yang suara ini, kok menganggap MLB-nya? Terima kasih. S мало kita enggap MLB-nya maka siapa? Ketuannya kita itu saja. Dan yang menang memories ini pada zaman saja kita itu saja tidak menang. Yang penting dalam mukamar Banyak yang luar biasa. Presidium Muktamar Luar Biasa juga akan mendatangi Kemenkumham Republik Indonesia Untuk meminta pembekuan kepengurusan NU saat ini Hingga kini Presidium Muktamar Luar Biasa NU Masih menerima aduan dari berbagai pengurus di seluruh Indonesia hingga luar negeri Mereka akan menggelar Muktamar untuk mengganti kepengurusan yang saat ini Dinilai keluar dari hitoh para pendiri NU Kalau mau MLB serahkan Saya kan melamar pekerjaan biasa Kalau orang melamar pekerjaan, diterima, habis itu dipecat, itu kan dimana-mana terjadi Karena itu ada IDS yang membuat konstitus, 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 konstitus Dan kita pun depan di bagian kita di alam, tidak menyalangi Jadi kita bukan menjadi komentar, itu komentar, itu komentar, itu komentar Tapi kalau itu seharusnya, bikin yang berkata-kata, ya itu Ya, benar-benar, nanti kalau ada edukan seluruh Ada edukan dari sini Itu ya, makanya saya kemarin cerita sangat nyehifat Imam Bukholi itu tiba-tiba dibuli sama orang Bahkan di penjara Gara-gara apa? Membatalkan Terong Terong itu kan Raja Obat Jadi bakal Terong itu kemana-mana kemudiannya itu tulisannya Sampai Imam Bukholi itu penjara-gara membatalkan Terong itu kan Raja Obat Kalau orang ngomong pasatia, ngomong tentang moderat, tapi tidak punya sikap Itu namanya Oportunis Namanya apa? Oportunis, nggak punya sikap Kita tidak usah ikutan orang asal ribut, asal nyinyir Orang boleh berdiskusi tentang pendapat yang berbeda-beda satu sama lain Tapi sebagai organisasi, sebagai gerakan Mari kita jalankan fungsi untuk membantu memastikan sampainya maslahat Nah tapi untuk mengetahui disabilillah Ihamwat, baltasi aku masih hidup Walaupun layak seumuruh Nah ini makanya hati-hati Walaupun nggak kelihatan orang-orang ini masih hidup Belumnya pokok seluruh di makame yang ngamuk Orang-orang ini masih hidup Kok ganti makame? Makame Nah ini makanya busa-buas ngamukannya dia kan Ganti makame Mendalankan segala kewajiban Mendalankan segala kewajiban Dengan penuh rasa tanggung jawab Dengan penuh rasa tanggung jawab Kepada Komando Laskar Sabinilah Komando Laskar Sabinilah Dan negara Republik Indonesia Yang harus diketatui bahwasannya PWI dan Laskar Sabinilah ini adalah gerakan rakyat Khususnya kaum nahdin kultural Di dalam rangka meluruskan sejarah Indonesia Sejarah Leluhur Sejarah Wali Songo Dan juga meluruskan pembelokan-pembelokan sejarah Yang telah dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Khususnya oknum bahan di atur habaib Ini dinamikanya MUI luar biasa Dia bilang gak bisa ada putih lagi Sabinilah tuh yang orang gitu Dan bilang Kalau kita mikirinnya jur dan riwayat itu tentang riwayat Nanti lalu-lalu sidur itu tempatnya pak muntah Karena bos muhafif tadi Masalah nyeron 7 itu bukan mikirin ini waras Dia mikirin ini kita ini harus Peringatannya itu berapa kali sekarang Kalau sudah jelas mongkar dan kema'rufan Maka tidak ada wasatiyah Kita tidak mahak sana Kita tidak mihak sini Kita harus memihak Mana yang alal hak Dan mana yang alal batil Lalu sekarang yang dibahas sekarang ilmiah pandang Kalau saya bukan ilmiah Kalau itu ilmiah silahkan Tapi karena harus ada titik penyelesaian Natija Tapi yang saya gak pernah menyebut ini ilmiah Nah ilmiah kok begitu Pertanyaan itu gak ada yang gak ilmiah Semua pertanyaan ini Nah itulah Nah kenapa pertanyaan-pertanyaan itu muncul Itu kan sekarang Karena ada mesin pertanyaan Itu artinya Ini era yang gak bisa dibentuk Karena apa Google itu bisa ditanya apa saja Orang-orang goblok Nggak usah nanya dalilnya Mari kita ikut saja Di seluruh pertanyaannya sana Kita ikut saja Contohnya Menurut, Kan basically Ini adalah Apa? Ini itu Apa? Apa? Kau kamu pas itu Kemudian Kemudian Ini uji si palsu, di misteri asli, usah apa sih orang-orang, tekan ya uji, aske nasi orang-orang. TWI dan Laskar sahabu'illah adalah gerakan ke NUAN yang didirikan oleh orang-orang nahtotul ulama yang berani membela nahtotul ulama, berani membela ahlus sunawal jamaah, berani membela ajaran ahlus sunawal jamaah yang sekarang ini mulai dibelokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di Mesos itu ada Laskar apa itu? Laskar apa itu? Macam-macam. Ketika diusir mana Laskarnya? Ketika diberhentikan, diusir sama orang-orang itu mereka ada yang marah. Mana Laskarnya? Mana? Ada orang 10, 20, liga ini Laskar. NU-nya mulai dibelokkan bahkan juga menyelamatkan harga diri harkat daripada ulama dan KNU yang kadang-kadang dimarginalkan, kadang-kadang direndahkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, khususnya adalah kerantakan di tanah lain. Lu kok hari ini tiba-tiba ada orang yang hampir turunan ini? Hameh, ini kini sebenarnya. Jadi yang membuat ini jadi rameh itu sebenarnya. Tabrakan sama konsepnya resul, nunggu. Nunggu asok putulnya nabrik, lo nabrak konsep yang mbak Nidin, bukan? Bisa dikaiti maturamu, kan putulnya nabrik, lo nabrak konsep yang mbak Nidin. Antum ini mau dibisahkan sama mbak. Kenapa? Karena semenjak kita ini bersatu, maka kekuatan Islam tidak akan bisa digoyakan di negeri ini. Maka ini sudah bagus-bagus malah mau dibisah, mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragani yang memang mau utak adik ini biar pecah kita. Satu komando, Satu komando, Satu komando, Satu komando, Saluh ala Muhammad, NKRI, Pancasila, Siapa kita? Pancasila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa cirinya kuntum khaira ummah? Umat yang terbaik itu tak muruna bil ma'ruf. Yang pertama adalah berani berkata tentang kebajikan, memerintahkan orang untuk berbuat baik. Kemudian watan hauna'anil mungkar, dan berani untuk mencegah kemungkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, Nusantara, 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 Nusantara. Allahuakbar. Makanya kalau tiba-tiba sekarang ada sejarah yang mau digeser, beberapa sejarah dan peristiwa nasional harus dirubah faktornya, ya kalau nggak bisa, ya sejarah keburannya juga harus dirubah. Masa orang-orang usahnya keburannya murah ya. Murahnya. Makam Wali Bitu, saya paham betul itu. Karena tiga makam yang ada di wilayah saya, saya ikut menyaksikan membuatnya. Dan sudah saya bongkar satu. Dan ada yang di Pancosari, tahun 85, itu saudara kita yang alim dari Lombok, yang namanya Pak Hasan, sering berdikir di sana. Ketika meninggal akhirnya sekarang, di Baalawikan apa gimana itu? Akhirnya yang dimunculkan, pencakokan asap, semua di Baalawikan. kuburan dipasukkan, si Masulo itu sopoh. Akhirnya dirobohkan, gara-gara kubuhan ini dianggap Baalawih, dirobohkan. Terusnya tetapi sopoh. Kalau ada orang belakang yang datang, bikin klik sejarah di sebuah negara, harus membuktikan bahwa dia punya masa lalu di negara ini. Di Kelungkung itu ada satu situs yang diklaim sebagai makam Habib Alhamid. Tiba-tiba ada terah yang langsung menuju Sunan Ampel, kalau tidak salah. Yang juga sangat penting dan sangat mendasar, yaitu menghindari kualat. Pokoknya jangan nantang kualat. Tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak. Yang menamakan Baalib itu itu Habib Toyib dari Surabaya. Banyak kuburan As-Sayyid ini, As-Sayyid itu. Kita sendiri tidak tahu. Kalau ditanya benar tak ada kuburan Sayyid ada di sini. Tidak tahu. Tidak tercatat kok di sini. Diroboh itu tidak tercatat. Selesai. Jadi yang dinamakan itu Habib Toyib. Sampan protes, Sampan protes Habib Toyib. Jangan protes saya. Kita menerima yang tidak ketahui. Beliau memimpin. Ini rajan orang kabur. Coba. Mari. Sekali aja. Sekali aja. Kalau juga dia yang bagus. Kenapa sebabnya? Jangan jadi jaga. Yang ketahun itu sih. Jangan lupa. Semangat berlaku. Kenapa? Kajiannya disini. Dan aku. Jadi kita naset. Artinya rancang saya. Dan saya banyak menerima. Itu sangat kurang. Apa ini hamba saharim? Ya jangan lanyakan saharim Untuk dirimu baru Kalau kita ingin menjelaskan tentang sikap itu tidak Tidak, tidak sama bimu ya Jadi akan kita yang hidup darah itu Ya kita dengan asusi sendiri Atau kita pembahasannya fikir Pembahasannya saharim dan saharikat fikir Bukan diri mengasal Tidak bisa disebut kembali mengasal Itu mungkin Kalau ilmu khawatir, saya ingin Itu mungkin, ini mujadratu Itu banyak, itu mungkin Jangan engkau selirukan Antara hak yang batil Dan yang batil Dan engkau sembunyikan kebenaran Padahal Kalian itu mengetahui Ini Masuknya kepada dosa Al-I'anah Al-Al-Ma'asih Berbuat Atau diam terhadap Kebatilan Itu kemudian dianggap oleh orang lain Tidak mencegah Itu masuk dalam kategori Al-I'anah Al-Al-Ma'asih Zaman fitnah Zaman fitnah Zaman orang yang Dengan enteng Merendahkan orang Membalikkan orang Bahkan menganggap Orang baik Dianggap jelek Jelek dianggap baik Pahlawan Punya Jasa Yang luar biasa Justru Dianggap dia sebagai Pengkhianat Pembohong Dibenarkan Selalu Orang yang benar Dibohongkan selalu Ini Isen-iseni Zaman Abiloha itu Pengen punya sejarah Masa lalu Diangman Dia gak punya Dibohongi tetap Naik Mekah Atau gak Kepulitik Akhirnya biar Dia biar Ganteng Tapi Kau nanya Dua Tunduk kepada hukum Tunduk kepada hukum Dan memegang Disipin Komando Laskar Sabi Lila Dan memegang Disipin Komando Laskar Sabi Lila Tiga Tiga Taat Kepada atasan Taat Kepada atasan Dengan Tiga Membatas Berita Atau Putusan Dengan Tiga Membatas Berita Atau Putusan Amat Kemudian Nomor selanjutnya Adalah Ewi Laskar Sabi Lila Juga Adalah Merupakan Satu gerakan Untuk Mengangkat Harga diri Harkat Daripada Rakyat Indonesia Harga diri Dan rakyat Indonesia Dan harga diri Dan para leluhur Termasuk Juga Para ulama Dan para rakyat Indonesia Yang selama ini Dimarginalkan oleh Oknum-oknum Yang tidak bertanggung jawab Khususnya adalah Oknum Ba'awi Dan Habai Maka dari itu Kita semua berdiri Di sini dalam rangka Memperjuangan itu Kita juga Tampak di sini Makanya Makanya Juga Kemudian Ijmat Guhululam Seempat Ijmat Guhululam Alam Alam Ijmat Guhululam Alam Adanya dalam Ijmat Ikat Alam Alam dan sebetulnya cuman ada asal, sebenarnya pakistan ya masih banyak di pakistan kemarin, biasanya banyak yang banyak di pakistan, di pakistan, di pakistan, di india itu 50% banyak makanya itu makanya itu dan mereka langsung ada orang yang india kalau kami ini maya cek mensek, sekarang gak mau ngasih ada itu adem ibna besa yang tidak mengakui itu ada jurnal, dari 2014 salukan jurnal sedang mengarahkan jurnal ada jurnal, berdasarkan hakitas DNA biwaya punya sori ya, sabit, tapi DNA tidak mereka juga malu, karena DNA itu presisi sekarang mereka juga nyari DNA kaderma dari semua hakitas jadi punya hati-hati, salah satu kalau mereka tadi ada yang lupa ya i, hakom, hiromi, ideia yang sudah ada, anak matahari ya, anak matahari nih, iya, iya nah.. kalau dari Togit ya i, kalau ya iwakik, gak usai turunan gajah benar pas tapi masalah ini, saya kan ke Jogja terus aku berbaca-baca ke Jogja saya berbaca-baca dong gak perlu-baca aku pulang ke tempat-tempat saya di Salah itu sama ke-9 ada hal yang memang disabur oleh KKI kampung ini tentang dinamika pembahasan diantaranya banyak yang mempunyai mengatakan saya, Gus, hikmahnya itu yang saya rasakan di Bisa ini, semakin tidak ada kamu-kami dikira. Iya, itu kalau ngomong bahan ini, tapi kalau lagi nanti, ya, itu yang berani. Itu suara yang mau lakukan saya, saya itu suara yang belum ada. Jadi, sekarang, hakim dajar ke saya, gak pernah ngomong minta, apa kau minta, ya, gitu. Jadi, Gus, ujung ini, 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 ini. Tapi, ketika di media, kita harus waserti. Aku lalu, ga jangan percatroughkan channel masak biaya itu. ngurusin liarnya, ngurusin liarnya, al-asli berjadit diri, aslahnya lelaknya, dikilem lakno, ya kak jaman sehingga dihurus kusyak ya, rapatek cocok karo kus paris, sehinggurus ikus paris rapatek cocok karo kusyak ya, sangat assusak lame ni hulu tamarillak biasa. S representatives di curriculum, among all our eking balik papan siyang waktu di jasa raja, hampir pertanyaannya ya ini tapi erkennen Hai apa Hai hati usul lainnya pengalaman MLP Ini dinamikanya eromi luar biasa. Ini sangat gede. Ini ini bisa. Ini ini kisah itu. Ini banser apa-apa tuh? Oh ini pasukannya besar-bas. Oh nge-las kan kali sama di lu. Ya kudulnya kakak ingin ngobrol. Koperang anu. Loh kok sepatu nan kodohai kanu banser. Kudian orang ini besar aja di. Ini cik daripada cerita karena dari setiap. Kudian temmu dengan. Masih sekalun situasi. Lagi selalu kutatahnya aja sama. Kuditu enkuya ikhau no. Hati ikhau no kudus. Ono bhalami, ono. Kempelke. Ini. Kudutama kan. Kukulan harus kena itiai imat. Tampak kewanda. Kena gusabat. Sampai suaranya gusbares gak terdengar. tapi ini indahnya dinamika NO dinamika NO ini ya apalagi bagi yang sepul-sepul yang sepul-sepul yang pernah mengalami beberapa kali muktamar kongkursi ngalami beberapa kali muktamar misau merasa betapa indahnya nah seperti itu selamat aduh karena apa? ya aduh nggak mau dilusi pengurek udah dilusi, pemati udah dilusi maka NO bulannya dilusi sampai detil ini ini asli, ini palsu gila itu hebat itu belum bikin ini kalau kebayang gila itu sampai saya itu nggak bagus aku nangan ke nampel ini ternyata boleh sehrifa itu aku nangan aku nangat aku nangat aku nangat aku nangat apa ini apa ini bener-bener nangat aku nangat aku nangat habas makaر maka mesti gosok gosok lho pulang. Ini mau kisip palsu, ini bisa ikan sih. Ini ya, percepatan yang luar biasa yang terjadi dalam dinamika berarti itu langkah. Sebenarnya kita bayangkan, itu bisa, itu ke tambahanan. Apa? Yai albiri, bapak. Aku mau anjar. Itu kan tahun-tahun, tahun-tahun sembilan pulang. Kenapa yang luar biasa, generasi lapan pulang. Itu kan gak pernah ngasih temukan itu. Nggak usah itu. Oh, enggak kakek. Apa ini? Memang zamannya gitu ya. Memang zamannya. Kau yang ini imat itu. Oh, woy. Sakalimat, oh, karimat. Kau yang ini tuh. Susah Abbas, ini kok anjir. Ya kan Yahudi, aske-nasir. Kau anjir. Ini yang. Ini lah. Ini yang luar biasa, ini yang luar biasa. Nah yaudi, ini yang luar biasa. Tapi, susah Abbas, ini kan Yahudi, aske-nasir. Kau anjir. Nah, kau anjir. Kau anjir. Ya mungkin karena sekarang ini sudah era-nya, era yang dulu, itu seperti, bagi kita itu hanya sebatas seperti, ya angin lalu lalu gulangnya. Tadi saya itu begitu, saya pikir kehidupan yang terjadi di hari ini, dengan kehidupan yang ada di konsep kehidupan yang diajarkan Allah, itu adalah, saya bisa melihat sekelan handphone, ini gila, handphone ini hidup, ini gila, sehingga, ini gini, ini gini, ini bisa bekanan, Halo, dunia, ya deh, yang menurut, adanya wianat, bahkan lungkuhnya di sekitar rumah pesawat tinggi, ya. Ini hari ini dunia itu disini, dan ini hidupnya, itu karena ada yang disebut kelaut. ke laut, ke laut itu gak corok, bosok, ini teleknya itu, pusat data, ini hidup karena ada pusat data yang ditaruh di langit sana, ditaruh ke satelit, nanti corok-satelitin ini bisa mengakses ke seluruh pusat data ini sehingga penting terdaftar, teregister, kartunya ini teregister, sehingga ketika kartunya ini hidup, teregister, dia bisa download, dia bisa kirim data kita pikir-pikir, itu kok hampir sama persis dengan konsep laukil makfud jadi laukil makfud itu dijelaskan sebagai pusat data, blueprintin dulu, jadi gambarnya doyonya ini kono, laukil makfud itu langit lho, diatas langit langit lho, langit gitu, itu ada konsep lauk, 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 peningkatan yang bener-bener terjaga Uraiso diretas, gak bisa diretas, gak bisa dihek nah itu pusat data, nah pusat data inilah yang kemudian coroknya menut uang kesandung jambiro, ni wono uang main terjaga jambiro itu, orang lu di pusat data inilah yang terkambar lah manusia itu terhubung dengan pusat data itu, senging-senging ini, sama dengan handphone gitu kerjanya terhubung dengan pusat data, karena apa, manusia itu punya nyawa nah nyawa itu ya tau di daftarnya, ini karena itu hidup karena di daftarkan nah nyawa ini, ini di daftarnya, ini di daftarnya, ini ini 144, 44 itu, ini nyawa, ini di register sama alasdufirullahaladzim alubalah jahidnah ya ya Allah saya jadi saksi engkau Allah terus begitu peder, nyawa itu bukan kok perlu ini itu dikai paketan, terus itu satu kalau paketan, paket internetnya berapa, paket bicaranya berapa nyawonen itu, paket ini makanya ini kapetan, paketan ini kalau paketan ini juga ada paketan, paketan ini jauh ini betul, paketan ini karena gitu, paketan itu terus begitu paketan-paketan ini diberikan makanya nyawon itu sistem kerjanya sama dengan kartu, atau kartu ini sistem kerjanya sama dengannya kartu itu melakukan apapun, itu catatan digitalnya ada di laut itu, di satelit itu, oh mau catatan nanti sejak digitalnya ada, jadi sampai bayar pulsa, bayar pulsa, bayar pulsa, sama, dan itu juga ternyata bisa kan kirim foto, kirim gambar yang sumbernya semua dari satelit, kirim foto, kirim gambar, yang penting nolok, duit kuota yang penting punya kuota nah, kalau gak punya kuota, bisa gak? handphone ini pekerja, bisa, karena gak punya kuota caranya gimana? ya boleh kuota gratisan, cari wifi gratis, gratisan, warung itu buat ID harus share itu, belum bisa ini ya order ternyata sama maknunya bisa kirim doa, kirim fateha, kirim gambar, kirim al-qur'an karena qur'an ini ya udah dulu ntar itu ada maknanya qur'an itu pdf ini password maknanya qur'an itu ada al-qur'an itu ada dua cara ini pengen belajar print out, ya belajar ilmu tafsir itu tapi kalau mau belajar algoritma dan coding yang al-qur'an maknanya orang-orang yang paham coding itu hebat-hebat sama dia sepati-sepati maknanya sih belajar print out ilmu tafsir ya melalui nyawon itu ngopo 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 ya ku nangan kalo laut ilma maksud dan ketika nyawon itu pake tanah intek rampung nah, manusia itu bisa kirim fateha, kirim gambar, kirim nopo yang penting berbepaket paket adalah kalo gak punya kan ya bisa nganggu wifi gratis gratis gratisan pake bayi ini sepok bayi ini nabi bayi ini dewa wali namanya tawas tawasul ilahabruti wali lalu lalu jadi wali ini gratis sakniku kayak coro sakniku coro bian ini tawasul nah sehingga bayi ini gratis saat itu sinter nabi wali nah soalnya ngopo nabi wali ini ini download ini 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 serius 3 tahun ini 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 lalu 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 nabi lalu 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 nah kenapa kita nggak punya paketannya kecil-kecil ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah nah ini kan sama sebenarnya yang sekarang jadi masalah itu maka Allah ini kan terkait Don Luta ini kan terkait Don Luta Don Luta ini solo Don Luta ini Borowa Malina ini yang sekarang jadi masalah ini yang dipersoalkan dosa bas ini kan orang-orang mengharapnya aku ini Don Luta ini Malina diakoni ini karena apa? jadi Indonesia ini yang download ini Borowa jadi jadi Indonesia ini 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 yang download Borowa karena yang ke Indonesia ini yang terjadi hari ini semuanya ini Wabeh ini ini yang jadi pesantren yang jadi naknotil ulama yang jadi ini hampir jadi di Indonesia ini pekerjaan Borowa ini sih jadi masalah ini jadi ini tidak tidak naknotil ulama yang tegas menyatakan kami adalah pewaris waliso 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 bahkan Indonesia tinggi ini tegas disebut sebagai wilayah wilayah Indonesia tinggi ini teritorinya disebut wilayah wilayah kalau organisasi segede ini dengan TikTok meneruskan perjuangan karawah orang Indonesia yang segede ini juga disebut wilayah wilayah berarti ini ada yang kerja secara khusus yang hari ini semua orang sedang berfokus kepada pangkat wak wali kalau pangkat nabi ini kalau pangkat wak wali nah kok bisa di Indonesia yang segede ini ada organisasi yang segede ini kok tegas mengatakan penerus pakawah wali sampai ada negara segede ini kok teritorinya disebut wilayah wilayah bahkan yang di timur tengah itu disebut jensila kok bisa mengatakan yang ini disebut wilayah berarti ini 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 jadi landasan teoretiknya ini 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 karena artifaknya ada yaitu tegas wali bahkan lambang nfo itu ini songo itu menomong lambang bali songo ini kan selalu disebut-sebut sampai pengakuan teritori nkri itu disebut wilayah wilayah wali ini kapan ngomongnya ini ternyata wali songo itu mbah nampel mbah ngiri sebut sunan sunan gunung jati barari orang jadi menurut songo itu ada kuburannya ini berarti nah akhirnya tariknya kenapa yang islam di indonesia ini spesifik kok ngomong kewali sementara di beberapa negara tidak terlalu ngomong kewali nanti itu yang dibuka arus masing ndok eng karna kira di indonesia spesifik kok ester yang ke eropa itu panglima perang, penyebarannya panglima perang. Singlin Cino, disebut Sudhagan, yaitu Sohabat Sa'ad bin Abi Waktos. Yang ke Afrika, itu Sohabat Bilal. Indonesia ini kok wali? Ini titik temunya dimana? Nah, secara teori titik temunya dia ketika masuk ke sini, kenapa disebut wali dan orang bener-bener wali, karena tidak titik temu antara dua sistem agama yang terlembagakan secara formal yang harus ketemu. Nah, aku mau nombok, aku mau Hindu kalau aku mau Islam. Indonesia ini perlu Hindu. Nah, Hindu itu yang boleh ngomong agama. Ini tuh kasta tertinggi. Jadi ini Brahma, Brahmana. Hanya ini yang boleh ngomong agama. Dibawah kasta Brahmana, jenisnya kesatria, nggak boleh, raja nggak boleh ngomong agama. Dibawah kesatria, nggak boleh ngomong agama, yaitu Mesya, pegawai. Dibawahnya ada sudra, petani, pedagang, nggak boleh ngomong agama. Karena sudra. Makanya Islam ketika disebarkan oleh sudra, itu buat ini seorang du. Karena sudra itu sudra. Jadi ini, ini, ini menajari ga ilmiah. Ini ilmiah juga. Ini menelusuri dari sisi ilmu pengetahuan. Ya memang kita sekelas tesis lah pokoknya. Jadi, itu dilatakan. Jadi, Hindu itu tidak menerima sudra untuk ngomong agama. Apalagi dibawah sudra, itu ada pariah. Pariahnya pengemis. Ngemis, jaluk-jaluk. Dibawahnya ada candala, nyolong, terbuka begal. Nah, makanya untuk mengimbangi Brahmana yang punya cakti. Ini disini sotok, ke depan, ini disini sotok. Wah, wali. Nah, makanya yang terkenal melakukan pengislaman disini itu wali. Karena wali itu secara kelembagaan spiritual, itu sama dengan Brahma. Brahmana ikindwi karomah, ikindwi cakti. Makanya yang terjadi adalah sama-samalah wala khawfum alaihim walahum yang kezamur. Jadi, gitu. Nah, itulah. Makanya kita mengenal pengislaman itu sejarahnya oleh para wahli. Dan wali-wali ini, ini sampai kelas membentuk wilayah. makanya wali segini ini sakti wali ini. Nah, orang ngugot. Lepas itu pengislaman itu ceritanya tentang kesaktian. Wala wali somo itu mengajarkan pertanian ini. Memang jauh orang itu ahli pertanian, kalau pancelenggur tanah pertanian. Perdagangan. Jum kita udah sampai ke semenanjur Eropa sampai di Jazira Arab itu makanya dodol kopi tekan kono. Karu wang Arab dodol meneng. Ini kopi ini. Terkenal kopi Arab Bika. Wadil lasli itu kopi ini. Ini, ini kenal lagi. Makanya wali-wali ini sama-sama olah kau pun alih. Yang lu gak ada takutnya. Karena gak ada takutnya makanya punya keberanian berdakwah. Dengan cara apa? Melalui dodol kan itu kan. Jadi ono popo, ono dodol. Jadi gambar Indonesia ini mau seperti apa? Ini udah tergambar. Oleh para wali. Karena wali-wali ini ya enak aja. Seneng emak menunggu wali. Berarti-gerarti koyok-koyoknya ini juga biarannya kiai ini. Padahal lu kekulu kiai selamat. Nah tumpah kiai peres. Menteri kiai haji. Sholat, sembayang, musyolat, langgan. Gak khawatir keterisut. Jadi kan khawatir keterisut. Jadi la ilaha illallah ya tunggu tahlilan. Nah kalau yang sekarang karena yang melakukan pekerjaannya itu bukan wali. Makanya lebih. Ada takut kalau sampai simbolnya ilang. Nah itu jaman-jaman aslinya ini. Ilang. La ilaha illallah kayaknya kebirong. Berarti dulu ya enak itu enak. 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 Nah. Di titik ini-inilah sejarah dimulai. Dimulai. Ya ketika ditanam. Seperti ditanam. Tanaman. Makanya awak judul menggunakan kalimat lir ilir. Tanpile. Wosuh. Wosuh ini bahasa itu. Ya itu nandur. Ditandur. Tapi ditanam betul. Ada tanaman yang sifatnya tanaman. Apa. Wajib. Kalau cinta tanaman. Sunnah. Om itu. Tapi dengan singanam itu para walu. Gaya ini. Bicik. Toh. Koyo jubah. Nama kelambi syarai. Ditangungnya diketok. Om itu. 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 devant. Om itu. Orang kalau paham. Om itu. Om itu. Om itu. Ngak ribut. Karena ini fleksibel. Om itu. Dan3187. Om itu. Om- оно. Om- оно. Om itu. Oh-oh. Om-O-Nung. itu hanya orang-orang yang bisa menyelami sistem kerjanya wali, ya pak, yang paham. Makanya orang-orang yang punya pemahaman kayak gitu, gak banyak, ya hanya penerusnya para pak. Mana-mana, kok bisa, seolah, sebagian. Sama kok bisa, loh, orang R.I.T. ngundain. Kok bisa, dengan mineral akuat. Kok jelas-jelas nasional, sanyo. Bahkan kok bisa, kok bisa, kok bisa, kok bisa, kok bisa, kok bisa. Lalu bisa bisa maham, itu memang butuh. Butuh ilmu khusus. Nah, saya inginkan itu gak paham, itu betul ini. Ini, seri. Ini gak paham. Nah, santri saya yang terusan ini mau bisa. Oh, gimana tinggalannya buah. Nah, ini berjalan terus hutan. Sampai akhirnya para wali ini tidak hanya bekerja untuk menanam agama semata-mata. Tapi tanaman itu butuh pengelolaan lah. Lahan. Dan siapa yang akan mengelola? Nah, itu loh. Makanya yang mengelola juga dikelola. Menungso nih, yotito. Ditoto. Makanya ketika manusia ditata, konsep paling rumit di dalam Islam bisa diterapkan secara terbuka di Indonesia. Apa? Apa? Yuk konsep yang paling rumit di ngono. Jadi apa? Tetap berbeda. Tetap bineka. Tetap tunggal ika. Akan tetapi saling mengerti, saling memahami, saling bertanggung jawab. Itu kan tidak mudah. Meletakkan konsep hidup yang seperti itu itu tidak mudah. Karena wali menemukan bangsa yang memang dinamikanya paling banyak. Tadi kaya di Indonesia ini. Aku punya kaya di wali. Waktu itu pintar kena. Tadi apa? Dinamikanya rumit di Indonesia ini. Tadi yang arahkan, bahas tanaman. Halal-halam. Halal yang dibakarannya porno. limong, ya sebatasan itu, tekan kiri ya kok dibakasannya oke, karena disini ditemukan tanaman sebenarnya dulet, besemah, jamblang, lagi dipangani ya enak, kalau bukan seneng nah ini lo kategori, launuhui, rikunghutok muhune, karena barangnya, oke, kamu sudah dikiai ini, Indonesia itu, luwe rumit, nah ini ngonong, bakas keran paling untok, paling berdurus, kurang, bakas garangan, tergile mundur-dur, bakas gemit karena dinamika yang dihadapi itu, lebih baik, lebih banyak nah, pembakasan yang semakin banyak ini, di seiring dengan barangnya juga banyak banyak, lumang anok, yai-yai di Indonesia ini, hal-hal yang sifatnya seterhana ini besoknya dibakas, persoalan cinggoto, besoknya dibakas soalnya ngomong, ngomong Indonesia gitu, cinggoto, ngomong makas cinggoto ini, bakasan-bakasannya kan, bakasan-bakasan yang sunah, sehenteng tentang, di sini, ngini-ngini, nabi-yata, bukannya enteng ini kan nggak sulit, sehingga-ngini nggak duit rizi tapi wali dulu ini di sini, di bakas ini, nggak main-main tentang bagaimana Islam itu ketemu dengan budaya dan masyarakat yang berbeda bentuk yang berbeda-beda yang diterapkan pertama apa bagaimana Islam menjaga perhubungan dalam perbedaan tetap hidup bersama berdampingan, saling tangguh jawab makanya konsep para wali yang diterapkan mengambil konsepnya Rasulullah pelukum roi pelukum mas ulungan roi jadi, akhirnya konsep roi itu diterapkan di Indonesia yang sekarang jadi rakyat itulah jejak wali orang mungkin ini orang-orang Islam orang-orang wali kok itu konsep rakyat roi Yahudi buktinya apa? di negara yang tidak Islam tidak dikenal konsep roi Yahudi bahkan di beberapa negara yang Islam sekalipun konsep itu nggak dipakai Saudi nggak pakai Saudi kembali kepada kerajaan kekuatan klan dan kekuatan suhu syukur jadi ya ayuhannya manusia ini perlu rampung di beberapa negara masih kulit hitam kulit putih beres makanya perempuan Indonesia ini enak karena apa? hak dan kewajib hak dan kewajib panggil wajah Allah itu syukur terbaik 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 akhirnya yang mau ini 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 abdi yang mau ini abdi yang mau ini sahaya ini ini karena konsep roi Yahudi diberlakukan semenjak seribu tiga ratus kuis pendara gati lu kok hari ini tiba-tiba ada orang yang kami turunan ini kami turunan ini ini misalnya jadi yang membuat ini dari lahme itu sebenarnya tabrakan sama konsepnya rasu lu ngosok putune nabi ngak nabrak konsep bimbah nedi kan lu namun kejarigai putune nabi ngak nabrak konsep bimbah nedi itu ini konsepnya nabi mengalir orang jawa itu sudah turun takat ewwis lah itu berlaku makanya Indonesia itu tidak menggunakan paham people people itu suara mayoritas suara Tuhan begitu dia mayoritas dia menjadi diktator menindas yaklah yang lain makanya di negeri ro'iyah gak cocok diterapkan konsep khilafah dan ikhwanul muslimnya gak cocok gak bisa kok ro'iyah itu sudah enak kok setara sederaca ini kan paralel sebenarnya dari mulai kalimat ro'iyah diterapkan sampai terstruktur menjadi negara sampai punya landasan namanya Pancasila teritorinya disebut wilayah makamnya wali juga ada makanya ini pasti dikerjakan oleh para wali nah siapa wali yang mengerjakan wali so makanya kalau tiba-tiba sekarang ada sejarah yang mau digeser beberapa sejarah dan peristiwa nasional harus dirubah faktornya ya kalau gak bisa ya secara tubuhannya juga harus dirubah dirubah makanya kalau itu makanya kalau hari ini tiba-tiba ada pergeseran tubuhan makam itu ya lumrah karena apa sejarah itu ada orang orang nah cuman orang yang hidup dalam sejarah itu ada orang yang mendapatkan gelar sabi lila nah sabi lila itu kalau mati gak mati lakakun lumah yukta lu bisabili lilai hamwat bala asyaun masih hidup nah ini makanya hati-hati walaupun gak kelihatan orang-orang ini masih masih hidup orang-orang ini masih hidup orang-orang ini masih hidup kok jembok ganti makam 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 ini nah ini lah makanya ganti makamnya itu nah ada tradisi yang memang memang hobi makam-makam diganti itu oh no padahal orang yang meninggal ini disebut sabi lila ini mendapatkan hak hak dari siapa hak dari jatuh mimpah dihim yaku luna robba narzulana wali ikhwanilaladzina sabaku nabil iman jadi dia karena sabaku nabil iman ini sabaku nabil iman ini ini kan itu paralel nabi Muhammad ketika menempat di mekkah harus paralel kurang-kurang nabi belakangnya putusannya Allah ini semua adalah turunan dari nabi ibrahim nabi ibrahim abul amdiya lalur salim nah begitu nabi Muhammad nih orang-orang yang masih kenal sejarah nabi nanya ya muhammad kamu di mekkah ibrahim kok duit bahwa kamu keturunan ibrahim itu itu buktinya apa kamu bukan orang palestin nah sejarah nabi ibrahim itu di palestin sementara nabi Muhammad itu di mekkah kok iso ngaku penerusnya ibrahim ibrahim sejarahnya mana peninggalan ibrahim itu mana yang ada di mak maka maka ditunjukkanlah sejarah ibrahim di mak maka mulai makom ibrahim ketika berdoa apa ibrahim 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 nah tinggalan ibrahim dan nabi Ismail tinggalan di mana ijim Ismail kok nabi Ismail mau dipotong itu di mana uiuh jadi sejarah yang ditinggalkan untuk dianggap sebagai bagian dari masa depan oleh orang-orang masa depan harus ada cerita masa lalu masa lalunya dan disitu nabi Muhammad sah menempati maka sebagai penerus nabi ibrahim ibrahim maka sampai hari ini ibrahim 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 kelain di sejarah harus ada peninggalan ini kan fakta nabi Muhammad dan ibrahim makanya pantes kalau ada orang belakang yang datang pengen kelain sejarah di sebuah negara harus membuktikan bahwa dia punya masa lalu di negara itu itu nek duwe lalik orang duwe gawe lu kan itu jadi kenek duwe orang pokok buktikan kamu punya lalik orang duwe di negara lalik 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 ini diem kalau misalnya nabi 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 lagi itu Nabi Muhammad makanya Nabi Muhammad ketika lahir di Mekah wakafah binlahi syahid, syahidah ini amat sendiri, lu kok isya tiba-tiba nengakmu Nabi Ibrahim gimana tau-tiba deh, Allah ajarkan, Allah jelaskan, mulai dari inna awwala bayti budi'adilna silalahi bibak katamu barokah, sampai kemudian itu, itu kok barangnya eno, barangnya ada, makanya ketika abrohahau mengklaim masalahu, ya dia tak punya kaabah, makanya dia bangun kak, kaabah, orang gue ya gaabih, lu kan gitu, asal aku nanggah, ga betul abrohah itu pengen punya sejarah masa lalu, dia ga punya, dia ga punya, jadi wong itu tetep naik Mekah, kalo ga kebun di sini, akhirnya biar dia biar gaabih, tapi kok nanggah nah sekarang itu juga sama, makanya ga ada masalah kalau anda pengen punya klaim sejarah di sebuah tempat, ya gareh sejarah, usaha pas misalnya saya juga keturunan gajah madang, ga bapak, pokok jirpul gajah madang bikin aja petilasan gajah madang, di pojuan buntok itu ga kabah kalo ga ketahuan, kalo ketahuan ya ini kan semua, cuma orang gue tuh apalagi terkait rosu lu ga lu ga lu ga ini semua sama imam bukhori itu bukan orang Mekah kan gitu, hanya memang imam bukhori itu ciriannya seling di Madinah karena diberikan tanah, diberikan tanah oleh ibunya di sekitar makam rasul Allah, makanya ada majid bukhori disana itu tapi begitu imam bukhori itu kan sudah sekian tahun kok tiba-tiba imam bukhori itu mengatakan amarrona rasulullah eh, kamu itu omur berapa ku amarrona disuruh rasulullah, oh ga kok an-an, an-an, gitu dan an-an ini nuji semua kum nama rasulullah sallallahu a'ala wasallam naf'alu aku bersama nabi menjalannya, eh, awur berapa kau orang mana aku bersama nabi oh an-an, an-an, gitu gitu Nah ini aja, makanya Kiai Imad ini urusin lho, kok anehnya urusin ilang gitu lho. Ini cuman ditodok sebenarnya. Nah ketika sama Kiai Imad anehnya ilang, ya kalau menurut Kiai Imad itu ilang. Nah kalau sama yang memang yakin ada, ya bawa. Ini loh Kiai Imad ada. Kata Kiai Imad, ya ini palsu, ya udah sempurna aja gitu. Nah jadi ini masih, masih ini, ya makanya saya kemarin berita sama Kiai Imad. Imam Bukhori itu juga dibully sama orang, bahkan di penjara. Gara-gara apa? Membatalkan Terong. Terong itu kan Raja Ubat, jadi bakul Terong itu kemana-mana tokonya itu tulisannya Badinjang Roksut Jawa gitu. Terong Raja Ubat. Sampai Imam Bukhori di penjara, gara-gara membatalkan nasa Terong. Jadi makanya Nabi Muhammad itu berapa kali disaksikan ke Nabiannya. Yang bikin artefak ketahuan sama Kusabas, yang bikin narasi ketahuan sama Kiai Imad. Apalagi ini, ya ini alungi boh, tawa kacau lagi. Agama baru, nguruh muh. Ya 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 itu, resiko. Karena apa? Islam itu dari arah. semua negara waktu itu sudah punya budaya sudah punya peradaban makanya ilmunya sebenarnya dari dulu sudah ada ketika Islam datang ke sebuah wilayah dan wilayah itu peradabannya cocok masuk menjadi peradaban bagian dari peradaban Islam, budaya yang masuk menjadi budaya Islam nah itu namanya apa dulu dulu sudah dipelajari namanya asimilasi pikulturasi nah yang gak cocok ada namanya sinkretik jadi budaya semua bangsa atau negara yang gak cocok ketika ketemu Islam dipaksakan masuk itu namanya sinkretik makanya adalah istilah sinkretisme di dalam Islam itu ilmu lama abang elu anymore sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.